Kita itu menangkan Jokowi lalu fotonya dipasang sama calon presidennya Maman Khawatir enggak anaknya dipakai dibawa menjadi jawab presiden Maman Khawatir enggak kita cuma khawatir ketika Mahkamah Konstitusi Merusak kepecahan rakyat terhadap institusi negara itu doang Kalau kemudian dia memang maju tanpa merubah undang-undang enggak masalah Terus kalau hanya gara-gara turunnya baliho Bos Golkar itu Bos puluhan bahkan ratusan kasus Baleho kita bendera kita billboard kita diturunkan oleh Satpol PP Enggak pernah kita mendramatisir baru sekali kejadian Baleho turun Kayaknya kayak didramatisir gitu loh Artinya masuk gue Ya whatever lah tapi masuk gue kita itu punya banyak kasus turun-turunnya Baleho itu Bagaimana kemudian bisa menjamin kepada rakyat bahwa Pak Jokowi enggak akan cawe-cawe Semua infrastruktur di bawahnya adalah orang dekatnya dia yang pernah lama mengikuti Pak Jokowi dan keluarganya Pak Jokowi Saya sebagai dua Maman kan baru ikut 2019 Saya sama dia ini kan TKN dari 2014 Bang Oke Percaya karena Jokowi orang baik dan dia akan meninggalkan legasi yang baik dan dia akan jadi seorang negarawan Jadi masih ada model saya itu ya Ya akan jadi seorang negarawan yang menyelesaikan ini benar-benar ya kita Ini di hati apa di mulut sama ya Bang ya Wah positive thinking Oh Wah tetap positive thinking Pak Tetap positive thinking ke Pak Jokowi Bang sebentar dulu Bang Maman sebentar saya harus nanya nih ke Bang Willy Bang Willy ini kita udah masuk ya ke netralitas dan abuse of power Karena tadi Anda mengatakan bahwa politik ini riang gembira menjadi tidak riang gembira Karena masyarakat merasa resah ada kegelisahan bahwa saat Pak Jokowi masih berkuasa anaknya maju dalam kontestasi pilpres Dan untuk meredam itu untuk meredam keraguan publik soal netralitas kemudian Pak Jokowi mengundang makan siang Tiga capres di istana negara dan dua capres yang pertama adalah capres Anda Mas Anies Baswedan Habis itu Mas Ganjar mengungkapkan kekhawatiran soal netralitas Pesan kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi adalah presiden orang baik kalau menurut Mas Ganjar Terus ada pesan bahwa agar netralitas ini bisa dilakukan bisa dilakukan di pilpres 2024 Jadi ada suara kekhawatiran bahwa Pak Jokowi tidak netral dalam kontestasi pilpres saat anaknya ini maju di kontestasi Ada kekhawatiran itu ya Bang? Manusia mati meninggalkan nama dan saya yakin seperti Adian punya juga keyakinan Pak Jokowi tentu akan meninggalkan nama baik Sebagai seorang negarawan yang akan membuat transisi demokrasi ini akan berjalan ya soft landing Kami ya sampai hari ini Nasdem masih dukung Pak Jokowi Adian masih jatuh cinta sama Pak Jokowi Terus apa yang resah? Rakyat itu resah ketika harga mahal gitu Jadi gak usah juga mengada-ada Nana dan kami yakin Pak Jokowi akan meninggalkan legasi yang baik Itu kan pesannya Mas Anies Ya Pada saat keluar selesai makan siang konvers Mas Anies langsung menyampaikan bahwa banyak orang yang sayang kepada Pak Jokowi Menitipkan pesan agar Pak Jokowi netral Sebagai calon presiden dia Mic Bang ada micnya udah ada Bang udah ada Sebagai calon presiden dia harus pesan begitu Kalau kemudian dia pesan makanan itu Goput Oh iya iya Gak tapi masa gak ada kekhawatiran sama sekali soal netralitas Teman-teman gini Kalau kita mau objektif ya Cara berpikir dan bertindak kita Kita hidup dalam demokrasi liberal Harusnya yang menjadi Two prominent actorsnya itu Satu political society Isinya kandidat dan partai politik Yang kedua civil society media Dan seperti kawan-kawan lainnya Tapi Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya Setiap negara demokrasi punya problem yang berbeda-beda Apa problem kita di Indonesia hari ini Adalah Illiberal actors Apa itu liberal actors? Aktor-aktor aparat penegah hukum yang kemudian juga ikut bermain politik Di problem kita Pak Kita harus jujur nih Harus terbuka kacamatanya Itu yang saya bilang tadi Kalau guru kencing berdiri Murid kencing berlari Jadi kalau ada undangan Invitasi Ada cawe-cawe Dari proses Yang itu bukan domainnya Bukan hanya rakyat yang marah Bukan hanya rakyat yang resah Tapi halam yang akan menghukum ini semua Pak Jangan kemudian halam yang mencuci ini Jangan Terserah lah Siapa yang makan cabai dia kepedasan Pak Siapa yang makan cabai, siapa yang gigit cabai dia akan kepedasan Tapi ini ketika kita tidak involve bersama-sama Ketika kita membiarkan itu terjadi Bertepuk tidak pernah sebelah tangan Katanya demokrasi itu adalah daulat rakyat yang digunakan untuk ekspresi dia Tapi ketika ada cawe-cawe intervensi Saya melihatnya pada the illiberal actors Aktor-aktor yang benar harusnya tidak ikut pada proses itu Saya ingin dia ceritain Katanya kemarin ada yang main volley terus dibubarin Ada sepanduknya diangkat Anda capres anda bikin diskusi dibubarin Oh bukan dibubarin Enggak dikasih izin Ya sama aja kan Enggak Itu beda Yang tidak memberikan izin siapa? Pemko Kok Pemko? Iya Pemprov 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 DKI Enggak Jauh Barat PJ-nya? Enggak tahu saya PJ-nya orang dekat tempat Jokowi enggak? Hah? PJ-nya orang dekat tempat Jokowi enggak? Saya enggak tahu itu Oke For your information aja PJ-nya orang dekat tempat Jokowi Kita sama-sama mengedepankan akal sehat dan kewarasan kita Itu yang paling penting Pak Terlalu, terlalu, terlalu Kalau kita membiarkan Hal-hal yang tidak pada tempatnya Kenapa? Kesalahan Dosa Kekilafan Kemunafikan bahkan Itu terjadi karena orang-orang baik seperti Anda disini Cuma diam Mengaminkan Apa kezolim yang terjadi Yang harus diaminkan itu Anies Muhain Min harus Enggak begini ya Bang Willy Tadi Anda kan bilang bahwa Ada aktor-aktor yang seharusnya tidak bermain politik Tapi bermain politik Pada kenyataannya semua infrastruktur di bawah Tangan Presiden Jokowi Panglima TNI yang baru adalah mantan dan pas pampres Orang lama yang ikut Pak Jokowi dari dulu Pak Kapolri Orang lamanya Pak Jokowi yang ikut dari dulu PJ-PJ Kepala Daerah sekarang ini adalah orang-orang di sekitarnya Pak Jokowi Bagaimana kemudian bisa menjamin kepada rakyat bahwa Pak Jokowi gak akan cawe-cawe Semua infrastruktur di bawahnya adalah orang dekatnya dia Yang pernah lama mengikuti Pak Jokowi dan keluarganya Pak Jokowi Saya sebagai dua Maman kan baru ikut 2019 Saya sama dia ini kan TKN dari 2014 Bang Oke Percaya karena Jokowi orang baik Dan dia akan meninggalkan legasi yang baik Dan dia akan jadi seorang negarawan Jadi masih ada model percaya itu ya Ya akan jadi seorang negarawan yang menyelesaikan ini Benar-benar Bang ini di hati ya Mali Malu sama ya Bang ya Wah positif tinggi Oh Wah positif tinggi Pak Mali ini berubah tetap positif tinggi ke Pak Jokowi Jadi yang salah itu bukan Pak Jokowi ini orang baik Hadian saya benar-benar percaya memperjuangkan ini luar biasa Mungkin ada yang memanfaatkan Pak Jokowi Kita gak tahu ya Karena namanya ingin ngambil-ngambil curi-curi momen kan Nah kita sama-sama harus menjaga Pak Jokowi presiden baik Orang baik dan meninggalkan legasi baik Dan kita jaga Pak Jokowi jaga republik Jadi orang baik yang menjaga republik Maka kemudian pada akhirnya amin semua Amin Jangan nanti lu kira-kira bisa Oh iya Jembatkan ini Kalau dari koalisi perubahan Dari koalisinya Mas Anies dan juga Caimin Masih ada positive thinking Pak Jokowi gak akan cawe-cawe Tetap akan netral Saya mau nanya ke PDI Perjuangan yang dari kemarin ribut-ribut Karena balihonya Waktu di Bali Pada saat Pak Jokowi datang ke Bali Ini balihonya Ganjar Mahfud dicopot-copotin Terus ada yang mau menggelar pertandingan voli Dilarang begitu Jadi Anda dan PDI Perjuangan merasa bahwa Pak Jokowi udah mulai cawe-cawe nih Pertama kita minta seluruh aparat netral Satu Terus kedua siapapun yang mencopot Baliho itu Siapapun yang membubarkan acara main pertandingan voli itu Kita minta belajar sejarah Bahwa PDI Perjuangan pernah diperlakukan lebih keras daripada itu dan tidak tumbang Jadi kalau kemudian mereka berpikir itu akan mengganggu perolehan suara PDI Perjuangan Pendukung PDI Perjuangan Mereka tidak mengerti sejarah Siapa di belakang itu gak penting Banyak orang bilang ke gue bagaimana dengan Jokowi Perintah partai terhadap gue menangkan Ganjar Menangkan Pak Mahfud dengan atau tanpa Jokowi Menangkan Ganjar Menangkan Pak Mahfud dengan atau tanpa Gibran Kita pernah memenangkan Jokowi 2014 Saat dia bukan siapa-siapa Kita pernah membawa dia dari Solo menjadi gubernur Saat dia cuma seorang wali kota Dia menjadi presiden kita perjuangkan Kalau kemudian kita perjuangkan gubernur Jawa Tengah menjadi presiden Bisa? Bisa Kenapa? Sudah pernah kita buktikan bisa pada Jokowi Terus apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Enggak ada Itu loh Dan kita pede dengan jumlah empat partai yang bekerja sama Enggak ada gentar-gentarnya Kita tidak pernah khawatir hal-hal seperti itu Yang khawatir itu kan yang bertambah terus Lima kurang tambah enam kurang tambah tujuh kurang Anaknya presiden diajak juga kurang Itu ekspresi kekhawatiran Kenapa harus khawatir? Karena tidak yakin akan menangkan Jadi masih punya positive thinking bahwa Pak Jokowi akan netral Enggak akan ada abuse of power Meskipun anaknya masuk gelanggang Jadi gimana Isuham tadi visi-visi Nah Jangan masuk ke pokok bisi sudah lewat ini nanti Digosok lagi, digosok lagi Mas debat visi-visi kita bikin lagi nih Debat visi-visi Ini bukan soal visi-visi Ya jangan balik lagi ke situ Bang Tapi gue cuma mau menghormati institusi TNI Yang melalui Apa? Keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu institusional Ya Keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu institusional Bukan bang Masuk gak di visi-visinya ganjar Seperti yang disampaikan itu bahwa Dewan Kehormatan Perwira itu adalah institusional TNI Siapapun yang tidak mengakui itu Berarti tidak menghargai keputusan TNI sebagai institusi Nah artinya bahwa Kalau dibilang tidak ada pelanggaran HAM Tidak ada bla 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 Berarti lu bantah dong Pernyataan institusi TNI melalui Dewan Kehormatan Perwira Nah ini kan untuk kemastian Gitu loh Nah kalau ada ofisi-visi clear bos ada Ya mana Loh kok mah Sebutin dong Nanti bos dalam debat Dalam Loh enggak dong Gini Dalam debat Ini udah masuk ke netralitas ya Tolong ya bapak-bapak ya Dalam debat kita ambil caranya itu detail bos Satu persatu Sampai nanti kemudian seluruh visi-visi Sudah dianggap resmi oleh KPU Slow aja Gitu loh Nah tapi kembali soal pelanggaran HAM Kok pelanggaran HAM lagi bang? Bukan bang Bukan Bukan Netralitas bang Oh netralitas Iya PDP gak khawatir ya? Gak khawatir Pak Jokowi gak akan cawe-cawe Gini Masa gak khawatir sih? Apa? Kita itu menangkan Jokowi Lalu fotonya dipasang sama calon presidennya Maman Khawatir? Enggak Anaknya dipakai Dibawa menjadi cawe-cawe Maman Khawatir? Enggak Kita cuma khawatir ketika Mahkamah Konstitusi Merusak kepecahan rakyat terhadap Institusi negara Itu doang Kalau kemudian dia memang maju Tanpa merubah undang-undang Gak masalah Buat rakyat juga tidak ada masalah kok Kenapa buktinya dia pernah maju jadi wali kota tidak masalah? Bobi pernah jadi wali kota tidak masalah? Kenapa tidak ada aturannya dirubah? Yang jadi masalah bukan Gibran maju atau tidak maju Yang jadi masalah adalah kenapa pamannya kemudian melalui MK Mengambil keputusan sementara menurut undang-undang kehakiman Netralitas hakim itu tidak boleh terlibat dalam keputusan kalau punya hubungan sedara Dan akibatnya begini Itu yang kita sesalkan Oke Netralitas di MK saja sudah tercederai begitu ya Bagaimana kemudian netralitas nanti pada saat kontestasi Ini PDI perjalanan sama sekali gak Mengkhawatirkan itu Bang? Gini loh Kalau gak khawatir ngapain ribut-ribut kemarin Balihau dicopot, Lomba Foli gak boleh Protes bahwa ada perlakuan tidak ada disampaikan dong Tapi apakah protes itu mengekspresikan khawatiran? Tidak Kita pernah mengalami peristiwa yang jauh lebih menyakitkan dibandingkan sekedar pencopotan Balihau Pernah diseru kantor kita Kita lawan, kita menang Kekuatan masa lalu yang menyerbu yang justru tumbang dua tahun kemudian Kita pernah Dulu nih Kalau teman-teman percaya apa tidak percaya Kita buat kaos Promega Kita pakai di jalan Ditangkap bos Apa kesalahanmu? Karena pakai kaosnya Ibu Megawati Saat itu Menggunakan kaos Ibu Megawati Menjadi bersalah di Republik ini Kita takut Tidak Ada 124 orang di penjara Saat kantor kita diserbu Masuk penjara sekian lama Itu menggetarkan kita Tidak Terus lu pikir kita khawatir gitu Cuma karena Balihau diturungin Ya ampun Terus lu mau belajar Tapi ngomongnya ke Bang Maman tadi Ngomongnya ke Bang Maman ya Ngomongnya ke Bang Maman ya Tapi penggerahan infrastruktur Alat negara Penggerahan bansos Tapi lu sepakat tidak Bahwa setiap ketidakadilan dalam segala bentuknya Dan segala levelnya Dan segala persentase besar kecilnya Harus kita tolak Tolong setuju ya Tolong Tapi kalau kita menyatakan Ini gak adil loh Kenapa Balihau disampingnya Dicopo Ibu, Bapak Kita harus senang loh Kalau rakyat bulan lomba poli Jangan dibubarin dong Kalau perlu kita Kita biayai Agar orang berolahraga Ini olahraga malah dibubarin Memangnya ada kebencian Kalau olahraga Memangnya akan ada potensi apa Yang negatif dari olahraga poli Yang memain cuma segitu Kenapa dibubarin Nah ketidakadilan ini kenapa muncul Menurut PDI Perjuangan Apakah ketidakadilan ini muncul Karena memang ada Anaknya Pak Juku yang berkontestasi Kan sebelum-sebelumnya Selama PDI Perjuangan Berkuasa Gak pernah merasakan ketidakadilan Gue tidak mau Kita menduga-duga Tapi faktanya Jangan bubarin dong Kok cuma lomba poli Di tingkat desa kok Gitu loh Yang nonton juga ketahuan Jumlannya berapa Yang dicopot dong Balihau kita Kenapa disebelahnya gak dicopot kok Apakah itu menduga-duga Kita tidak Kita mau Indonesia ini Berjalan menjadi lebih baik Lebih adil Lebih baik Lebih adil dari waktu-waktu Setiap bentuk keseluaianan Apapun motifnya Apapun tujuannya Harus kita sampaikan Itu gak adil Apapun ketujuannya Itu gak adil Tujuannya apa gak penting Tapi berilaku itu tidak adil Jadi Jadi PDI Perjuangan masih yakin Pak Jukowi gak akan cawi-cawi ya Tetap netral Meskipun anaknya masih belenggang Sampai obrolan waktu makan siang itu Sudah disampaikan Kawatan oleh Anies Kata dia sih netral Tapi kan begini Waktu akan menguji Setiap kata-kata dia Waktu akan menguji Keberpihakan kita Waktu akan menguji Siapa sesungguhnya Masing-masing kita Kalau kemudian Kemarin dia bilang Netral Waktanya tidak netral Dia akan bertanggung jawabkan itu Kalau kemudian Mahkamah Konstitusi Berlaku seperti ini Hati-hati loh Bisa terjadi Sivil di OBDX Pembangkangan sivil Karena itu puncaknya Lembaga kehakiman Kalau itu terjadi Siapa yang akan rugi Negara ini Negara ini yang rugi Gitu loh Nah Apa Kenapa Karena kemana lagi Bentengnya Konstitusi Adalah Mahkamah Konstitusi Ketika Mahkamah Konstitusi Sudah tidak dipercaya Kepada siapa lagi Berarti BDI Perjuangan Siap turun ke jalan Belum ada arahan Oke Tapi kalau ada arahan Siap gak bang Turun ke jalan Kalau mau nanya gue Siap-siap aja Tapi kan begini Kita ini kan bukan kerombolan Kita ini kan partai Kita ini terpimpin Emosi orang per orang Dalam partai Tidak bisa memimpin Langkah partai Yang tetap memimpin kita Adalah mereka Yang kita setakati Memimpin kita Dalam struktur ketua umum Sampai DPP Kalau mengikuti kendak hati Gimana BT juga lagi Situasi begini Akhirnya BT Iya dong Gimana Dolar naik Oke Beras langka Rakyat harus beli beras Sama-sama dengan singkong dan jagung Dicampur Itu tidak pernah terjadi Kenapa? Karena ada 17 ribu hektare Katanya Food estate gagal Itu berdampak pada sulitnya beras Gitu loh Nah kita mau urus yang begitu-begitulah Kenapa? Pohonnya ditebang Gak tau kemana itu pohon-pohon Itu nanti di episode berikutnya ya Tadi aku pengen bilang Kalau kayak gitu Berarti harus ada perubahan dong bang Harus ada perubahan dong Perubahan rupanya apa sih? Gak ngerti Ya ini Tadi Hahaha Jadi Sudah Harus gajar menang Harus gajar menang Ya Emang pada akhirnya harus amin semua Ini jok Ini jok Oke Oke Sebelum kita ke Bang Maman Nanti ya terakhir ya Kita ngobrol di bawahnya Maman sambil ngopin Oh ya Lalu kita berpikir Apa sih penyebab dari persoalan kita hari ini Rindut sama partai Segala macam Segala macam Penyebabnya kesimpulan kita tadi di bawah ya Iya Katanya KPU Terus kenapa KPU bang? Karena KPU masih tau berapa uang ada pemilu Jadi? Harusnya jangan kasih tau Kalau dia tau ikut lagi Dia tau ikut lagi Jadi 2029 nanti Kalau dia tau ikut lagi 2034? Kalau dia tau ikut lagi Mangkanya kita harus sepakat Kalau dia nanya Eh ntar ada pemilu gak? Ada Ada Hahaha Kita ke Bang Maman Jangan kabur ya Bang Ke Bang Maman terakhiris Soal netralitas dan juga abuse of power Kalau tadi koalisnya Amin Masih punya positif tinggi Pak Jokowi akan netral Kalau koalisnya Mas Ganjar Dari PDI Perjuangan Juga Waktu yang akan menguji Apakah Pak Jokowi akan netral atau enggak? Tapi Masyarakat sipil Itu sangat merasa khawatir Begitu ya Dengan tidak adanya netralitasnya Pak Jokowi Dan juga potensi abuse of power Masalahnya gini Bang Anak kita Lomba 17 Agustusan aja Kita ikut sorak-sorai Apalagi ini ikut kontesnya civil press Jadi agak sulit kemudian bisa mempercayai Pak Jokowi itu akan netral nantinya Gini Bang Nana Kalau mau berprasangka Mau berduga-duga Seribu dugaan Seribu prasangka bisa kita buat Yang kedua Kalau kita mau berpikir Melakukan prasangka dan praduga Ini kan isunya juga Contoh Netralitas BIN misalnya Image ya isu Ini kan dianggap juga BIN Pak Budi Gunawan Cukup punya kedekatan dengan Bu Mega Bisa gak kita mengambil kesimpulan seperti itu Tapi bagi kita Gak perlu kita angkat itu Karena Kalau kita bicaranya pada dugaan Semua bisa menduga Tapi yang terpenting bagi saya Kita punya media Kita punya publik Kita punya rakyat Kita punya masyarakat Dia bisa ngeliat kok Mana yang melakukan praktek-praktek Abuse of power Mana segala Jadi saya pikir Biarkan aja ke rakyat Tapi sebelum Gue masuk ke yang Pengarangan Bansos gimana? Sebelum gue masuk ke yang Bansos kan menteri sosialnya PDIP Iya tapi kan Menteri sosial di bawahnya presiden Kalau presidennya nyuruh gimana? Ini yang tadi gue bilang Orang Loh menteri sosialnya Bu Risma PDIP Yang mengeksekusi Bansos itu Bu Risma PDIP Lalu apa yang mau kita khawatirkan? Jadi ini yang tadi gue bilang Kita selalu Melakukan prasangka-prasangka Praduga-praduga Menjelang-menjelang yang kayak begini Padahal sebetulnya Kalau kita mau breakdown semuanya Ya infrastruktur Bansos yang punya Sahabat-sahabatnya Bang Adian Yang tadi gue bilang Mana infrastruktur yang lain itu? Artinya apa Kalau tadi bicara netralitas Di era demokrasi seperti sekarang ini Telanjangnya media Terbukanya arus Kebebasan publik bicara Orang sudah bisa bermedia sosial Semua orang pegang gadget Terus kalau hanya gara-gara turunnya Baleho Bos Golkar itu bos Puluhan bahkan ratusan kasus Baleho kita Bendera kita Billboard kita diturunkan oleh Satpol PP Gak pernah kita mendramatisir Baru sekali kejadian Baleho turun Kayaknya kayak diberamatisir gitu loh Jadi playing victim gitu Artinya maksud gue Karena Jokowi datang Ya whatever lah Tapi maksud gue Kita itu Punya banyak kasus Turun-turunnya Baleho itu Jadi maksud gue Alo ayolah Masing-masing punya case yang sama Kalau terkait itu gitu loh Jadi yang terpenting sekarang Kita serahkan kepada publik Dan gue yakin Publik bisa menilai Pertanyaannya Kita percaya gak sama rakyat Indonesia Untuk bisa menilai mana yang baik Dan mana yang benar Contoh kasus lagi yang kedua Gue tambahkan lagi tadi Kenapa tadi Gue minta Yuk kita buka-buka Masalah komitmen isu HAM Prabowo menempatkan Isu HAM Itu pada prioritas pertama Delapan misinya Prabowo Koalisi Indonesia Maju Silahkan dibuka Masalah penegakan hukum Dan penegakan hak asasi manusia Poin pertama Artinya apa Kalau kita mau bicara komitmen terhadap HAM Gue juga tidak mau mengatakan bahwa yang lain Tidak Oke kita udah sama-sama punya komitmen Terus apa lagi yang mau dibahas Artinya narasi isu Prabowo melanggar HAM Ini kan muncul isu-isu musiman Tapi yang mau gue tegaskan Bahwa Isu penegakan hak asasi manusia Itu masuk pada poin pertama Delapan misi koalisi Indonesia Maju Delapan misi ASTA itu ya Ada ya Silahkan buka Oke Bukan loh sekarang Ada bang Ada bangadian Ada Nah masuk Kita gak usah terlalu mendramatisir yang sesuatu yang bagaimana Poinnya Masalah netralitas Masing-masing punya kemampuan untuk bermain tidak netral Kita pemain lapangan semua bos Artinya yang penting sekarang Yaudah lah Yuk Gue setuju tadi itu sebetulnya Apa Yuk kita mulai diskusi deh Apa yang bisa lo buat misalnya masalah hukum Contoh kalau misalnya tadi gue bilang Gue juga bisa mempertanyakan Posisioning Capres-Cawapresnya Mas Ganjar dengan Pak Mahfud Pak Mahfud sering sekali Mengangkat masalah isu penegakan hukum Dan bahkan beberapa bulan yang lalu Berhadap-hadapan dengan kita partai itu Apakah nanti dengan Pak Mahfud menjadi wakil presiden Dia bisa menjalankan apa yang memang menjadi Apa Keinginan dia untuk menegakkan hukum Pada saat notabene dia hari ini Maju bersama-sama PDIP di situ Artinya ini semua banyak punya celah Kalau kita mau buka Mas Anies juga kalau kita mau buka Kelemahan juga ada Tapi bagi gue sekarang Yaudah lah Mari kita membangun dialektika politik Yang konstruktif Dialektika politik yang jauh lebih Mengedepankan narasi-narasi yang konseptual Narasi-narasi yang lebih mengedepankan Pada pendekatan ide, gagasan, dan lain sebagainya Daripada terus kita berulang-ulang Seperti orang yang berlari di dalam Di dalam sebuah velodrom Terus berputar-putar Terus berputar-putar Sampai pada akhirnya kita gak tahu Siapa yang dikejar dan siapa yang mengejar Narasi yang terus diulang-ulang Terus berulang-ulang Nah poinnya saya sampaikan Gak tahu ya masih ada sesi lagi Gue cuma ingin mengajak semua anak-anak muda Yuk 80 juta anak-anak muda ini Kalian-kalian semua orang-orang hebat Kalian-kalian semua orang cerdas Kalian-kalian semua Gue yakin Anak-anak muda Indonesia yang tidak mungkin Bisa dimakan dengan isu-isu yang Yang negatif dan lain sebagainya Ya gue mengajak 80 juta anak-anak muda Indonesia Yuk kita buka sekarang Cakrawala kita berpikir Kita buka Apa yang mau kita buat 5 tahun ke depan Dan apa yang lo inginkan 5 tahun ke depan Dan apa yang menjadi mimpi Bagi diri-diri lo semua 80 juta anak Indonesia Hari ini gue Sebagai orang yang pernah melewati Fase muda di arah kalian Ingin mencoba Memberikan dan menawarkan Satu simbol pendobrak Agar ke depan Tidak ada lagi Anak-anak muda Yang pada saat dia Mau naik promosi jabatan Dipromosikan menjadi posisi tertentu Dilihat sebelah mata oleh orang-orang Yang lebih senior daripada dia Gue berharap ke depan Pada saat ada anak muda Yang ingin didorong 5 tahun ke depan Anak-anak muda betul-betul Dilihat sebagai objek Yang memang betul-betul Ditempatkan sebagai subjek juga Tidak hanya segera sebetul Ya itu satu hal yang baik Bang Tapi prosesnya juga harus Sesuai dengan aturan Nah kita boleh berdebat Siapapun hari ini Bisa berdebat tentang proses Ingat Kalau kita memperdebatkan Sebuah proses Berarti kita masuk dalam Perdebatan yang kasuistik Nana Datang ke tempat ini Melalui sebuah proses perjalanan Orang juga bisa memperdebatkan Di tengah jalan Oh ada mobilnya Nana Misalnya mobil warna putih Oh nyem Kelaksan-kelaksan tuh Kurang ajar tuh mobil warna putih tuh Gak ada seadatnya Gak ada sopan nih Itu proses perjalanan Sama halnya dengan kita Kalau kita hari ini Memperdebatkan sebuah proses Dalam proses politik Seperti sekarang Semua orang bisa Memperdebatkan dengan Berbagai macam retorika Dan argumentasinya Tapi sekali lagi Tetapi sekali lagi Yang ingin gue sampaikan Bahwa Kalau mau menyimpulkan Bahwa Gibran itu layak Ataupun tidak Sebagai sebuah anak muda Yang ingin kita jadikan Sebagai simbol pendobrak Regenerasi pemimpinan Kita tunggu 14 Februari ke depan Apakah Gibran layak Atau tidak Pada saat Kalau memang ternyata Dia tidak terpilih Boleh kita ambil Kesimpulan itu Tapi kalau dia terpilih Tidak boleh Artinya sekarang Belum saatnya kita menyimpulkan Karena pada akhirnya Di era demokrasi ini Tidak ada yang namanya Politik dinasti Karena semua partai Menggunakan politik dinasti Tidak ada Sebut sama gue Satu partai yang tidak Menggunakan Menjalankan proses politik dinasti Terlepas dari Perdebatan apapun Tapi kalau Menyimpulkan bahwa Gibran itu layak Ataupun tidak Kita tunggu 14 Februari nanti Ya seperti yang disampaikan Oke teman-teman dulu dong Anggaplah yang kalian Anggap itu adalah Menjadi sebuah kebenaran Absolut Bahwa yang dilakukan Oleh Gibran Ada proses yang tidak baik Oke ya Setuju Tapi bagi gue Terlepas dari sebuah proses Itu apapun Kita lihat 3 bulan ke depan Apakah anak muda Betul-betul bisa menjadikan Gibran sebagai proses Percepatan regenerasi Gue tuh bingung gini ya Lu boleh berjanji apapun Kalau saya menang Saya akan tegakkan Periksa rakam jejaknya Pernah lakukan pelanggaran HAM Tidak Kalau dia pernah lakukan pelanggaran HAM Katakan itu Tidak mungkin ditempatkan Oke Kalau PD Perjuangan Lalu dikatakan Kita main dua kaki gak Periksa rakam jejaknya Ada gak? Berarti gak mungkin ya Yang tidak pernah dilakukan Kalau dipertanyakan Oke Yang pernah melakukan Tak pernah dipertanyakan Logika apa kita ini? Ya sekarang aku tanya aja Berarti gak mungkin kan Main dua kaki Dalam sejarah PD Perjuangan Tidak pernah terjadi Oke Ini demokrasi yang melayakan Gontok-gontokan Saya sama Maman berteman Saya sama Adrian berteman Dipaksa Karena berbeda pilihan Lu gontok-gontokan Ini yang ditolak pak Secara sadar itu semua Yamin Natsir Sukarno Supomo Menolak ini semua pak Kenapa? Ini yang kemudian menjadi Predatori satu dan lainnya